Kemudian kok saya nemu lagi ada aset belum dimasukin Saya masukin Masukin SPPH yang kedua Masukin lagi SPPH yang ketiga Karena ada aset yang ketinggalan Itu boleh-boleh saja SPPH 1, 2, 3, 4 boleh Nah tetapi Emi Daripada kita ikut 1, 2, 3, 4 Begitu kan Kalau kita putuskan ikut PPS Konsultasikan dulu Pastikan dulu bahwa ini sudah benar Biar kita tidak berulang-ulang Walaupun sederhana ya Rekan AI Academy kita jumpa kembali Dan kali ini ada perbincangan menarik Kalau dulu di 2016 kita mengenal ada Teks amnesti dan disambut Luar biasa oleh wajib pajak 2016 hingga 2020 Bagaimana kelanjutannya sekarang? Nah resumber kita Pada kesempatan kali ini Bapak Agus Windu Atmojo Atau Pak Windu Merupakan ekspert yang akan memberikan Banyak informasi seputar Program pengungkapan sukarela Kita akan jumpa Sekiranya Pak Agus Windu Atmojo Pak Windu apa kabar? Luar biasa Emi Pengalaman Bapak 20 tahun Di bidang pajak Seumuran saya Pak Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Windu Alhamdulillah puji Tuhan Tadi saya salah gak sih Pak Nyebut teks amnesti 1 2016 Kemudian sampai 2020 Nah Habis itu apakah ada Teks amnesti 2 Atau ganti nama Atau bagaimana nih Pak Windu? Oke Jadi Direktur Atmjil Pajak Akhir-akhir ini lagi Sosialisasi tentang Program pengungkapan sukarela Yang seperti Emi tadi sampaikan Kemudian Teks amnesti Memang selama saya hidup baru sekali nih Yang kemarin tahun 2016 Emi Itu untuk aset-aset yang diperoleh Tahun 1985 Sampai dengan 2015 Yang belum dilaporkan dalam SPT Nah makanya waktu itu ada namanya Teks amnesti Begitu ya Kemudian Di masyarakat ini Ada yang Aduh saya lupa masukin aset Saya Belum semuanya ini Begitu makanya Direktur Atmjil Pajak Menanggapi Dengan mengeluarkan Program pengungkapan sukarela Yang Oleh teman-teman Di rekan-rekan AE Akademi Itu lebih Enak didengernya Tek amnesti Jilid 2 Begitu Jilid 2 Jilid 2 Gitu ya Kayak sinetron Gitu ya Tetapi sebenarnya ini Seperti kesempatan terakhir lagi Tidak ada jilid 3 4 5 Nanti Nggak ada nih Harusnya tidak ada Karena untuk menjamin Kepastian hukum Emi Oh oke Jadi kalau di jilid 1 Saya belum ikut Jilid 2 Wajib nih Wajib Harus lihat kondisinya dulu Emi Oke Syaratnya Pak Syaratnya adalah Kalau tadi Aset Kita miliki aset dulu ya Kemudian Sudah dilaporkan di SPT Atau belum Itu yang pertama Kemudian Aset-aset tadi Yang belum dilaporkan di SPT Cara perolehannya Apakah Dulu Untuk membeli aset itu Uangnya sudah dikenakan pajak Atau belum Gaji misalnya Misalkan kalau saya beli mobil Dari gaji Tapi saya belum Memasukkan dalam SPT Itu ya Saya sebenarnya Tidak perlu ikut PPS Karena kan beli mobilnya Dari gaji Sudah dikenakan pajak Jadi tinggal laporin Di SPT Dengan pembetulan Oke Tetapi Kalau saya beli rumah Kemudian saya juga Tidak tahu Itu uang dari mana ya Dari langit gitu ya Apalagi model NFT NFT-an begitu ya Pak Nah untung si Guzali sudah lapor pajak dia Sudah bayar pajak Nah Jadi dari penghasilan Yang belum dikenakan pajak Kemudian jadi aset Dan belum dilaporkan di SPT Itu yang menjadi objek Program pengungkapan sukarela Ah oke Nah tetapi yang perlu diperhatikan Emy Kamu tidak bisa ikut dua-duanya nih Mau pembetulan iya Mau PPS iya Gak boleh Oh gitu Jadi pilihan Kayak pacar ya Harus milih Satu gak milih Dua-duanya Meskipun cinta banget gitu ya Pak Kalau pacar masih boleh Emy Kalau nikah tidak boleh Oke Pak Kenapa sih harus ada jilid dua Atau PPS Yang kedua ini Apakah dulu Antusias masyarakat itu luar biasa Atau bagaimana nih Atau Sebetulnya ada yang dikejar Dari negara Untuk mendapatkan Pajak sebesar mungkin Atau bagaimana nih Pak Iya Jadi Mengenai program penguapan sukarela Emy Diatur dalam Undang-undang nomor tujuh Tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan perpajakan Jadi disana banyak diatur Tentang undang-undang Dan salah satunya adalah PPS ini Kemudian aturan pelaksanaan PPSnya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 Nah ini pertanyaan kamu Tadi Kenapa sih Ada PPS 2 Apa memang orang Indonesia Antusiasminya bagus banget Gitu ya Sebenernya PPS 2 ini Banyak ditunggu Emy Oleh wajib pajak Indonesia Gitu Yang pada saat Tek amnesti Itu belum sepenuhnya Melaporkan aset Nah karena Kalau misalkan Ditemukan oleh DJP Aset-aset yang belum Didisclose dalam SPT-nya Itu sanksinya Besar sekali Gitu Kalau dulu kita sempat denger ya Sanksinya adalah Kita akan digunakan pajak Pada saat Ditemukannya aset itu Misalkan Untuk orang pribadi 30% Tarif pajaknya Dari nilai aset Dari nilai yang ditemukan aset itu Misalnya 1 miliar Pajaknya 30% Artinya 300 juta Saya jadi gede kan Pak Kemudian sanksinya Emy Yang lebih berat lagi Adalah kenaikan 200% Setelah Dari 300 juta tadi Jadi sudah kena 30 Ditambah Tambah 60% Jadi dari 1 miliar Yang ditemukan di DJP Kita akan membayar pajak Plus sanksih 900 juta Nah Itu dijual aja ya Pak Asetnya Nah makanya harus dijual Buat membayar pajak dan sanksih Nah oleh karena itu Itu juga masih nombok ya Enggak lah Masih ada sisa 10% Nah Oleh karena itu Ini banyak wajib pajak Yang pada waktu itu Ikut take amnesti Kemudian Merasa belum seluruhnya Masih ada aset Lagi Nah kemudian PPS ini hadir Dengan DJP bilang PPS ini Kesempatan Sebenarnya DJP sudah punya data Gitu Jadi DJP Sekarang bilangnya adalah Mau ikut PPS Silahkan Tidak ikut PPS Silahkan Karena PPS ini Kesempatan Untuk wajib pajak Indonesia Nah karena apa Automatic Agents of Information Sudah jalan Emi Artinya adalah Indonesia dengan negara-negara lain Sudah bersepakat Untuk melaporkan Secara sukarela Aset-aset Finansial Warga negara Indonesia Yang ada di luar negeri Dikirim ke Indonesia Oke Warga negara yang punya Asing yang punya di Indonesia Dilaporkan juga Jadi Tidak bisa sembunyiin Aset di luar negeri ya Sekarang ini ya Tentu saja Kemudian yang di dalam negeri Emi Gitu Secara Regular Bank-bank di Indonesia Akan melaporkan Aset-aset Tabungan Deposito Nasabah Di atas 1 miliar Per 31 Desember Man tahun ini Sebenarnya udah dari tahun 2017 Emi Nah jadi Dari dalam negeri pun Sudah banyak Aset-aset Yang Sudah diketahui oleh DJP Kita beli rumah BPN sudah lapor Ke DJP Kita Mendirikan PT Memiliki saham Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Mereka juga akan lapor Betul Kita beli Surat berharga negara Beli reksadana Dilaporin juga Betul Nah artinya adalah Wajib pajak Indonesia Rekan-rekan akademinya Akademi Akademi ya Akademi AEI Akademi AEI Akademi Jadi PPS ini adalah kesempatan Kesempatan untuk wajib pajak Indonesia Yang belum melaporkan asetnya Silahkan dilaporkan Karena DJP Direkturat Jenderal Pajak Sudah memiliki data Rekan-rekan AEI Akademi Ini boleh dibilang PPS ini kayak pengampunan gitu Enggak sih Pak Lebih tepat enggak sih kata itu Iya Kalau yang take amnesty dulu kan Pengampunan pajak Begitu ya Kemudian harus membayar Tebusan pajak Betul Nah kalau PPS ini Kesempatan untuk Wajib pajak Melaporkan aset yang belum dilaporkan Mencatatkan ya Mendisklose Melaporkan Mencatatkan juga bisa Tetapi ada pajak final Yang harus dibayar Jadi kalau dulu tebusan pajak Sekarang pajak final Istilahnya Istilahnya yang harus dibayar Ketika mendisklose aset tersebut Besarnya Besarnya Oke Kemudian untuk PPS ini ya PPS ini terbagi Dua kebijakan Emi Iya Jadi PPS kebijakan satu Itu untuk Orang pribadi Dan badan Yang pernah ikut take amnesty Yang awal Iya Oke Kemudian kebijakan dua Itu khusus untuk orang pribadi Yang Mempunyai aset Tapi belum dilaporkan Perolehannya Tahun 2016 Sampai dengan 2020 Oke Jadi kita Harus Pastikan dulu nih Kita itu Kondisi satu Atau kondisi dua Nah Kalau kita ikut Take amnesty Dulu Kita kemudian Ada yang ketinggalan Asetnya Kita menjadi Ikut kondisi satu Gitu Tapi kalau misalkan Kita Tidak ikut take amnesty Waktu itu Atau kita Extab amnesty Tetapi ada aset 2016 2020 Belum dilaporkan Kita akan ikut Kondisi kebijakan yang kedua Oke Nah Kemudian nih Mengenai PPS Sendiri Bahwa PPS itu Waktunya Singkat nih Berapa lama? Hanya enam bulan saja Dari? Dari satu Januari 2022 Sampai dengan Juni Akhir Juni 2022 Oke Waktunya terbatas sekali Jadi Wajib pajak Indonesia Silahkan memanfaatkan Dengan Cerdas Kebijakan ini Oke Bisa melapor kemana pak? Oke Jangan lapor dulu mi Oh jangan lapor dulu pak Nah tadi kan kamu bilangnya Tarifnya gimana nih Tarifnya gimana betul Nah jadi Kalau misalkan Kamu nanya dulu Tebusan pajak Murah nih Kalau kamu ketahuan 30% pajaknya gitu kan Iya Nah PPS ini berapa sih? Gitu kan Tarifnya gitu ya Nah jadi Kalau untuk Tarif Ini memang Jauh dari Tarif normal Jadi ini Pantas sekali Untuk dikonsider oleh Rekan-rekan akademi Gitu Kalau istilah belanja Sale ini ya Ini diskon Diskon banting harga Gitu ya Enggak sih Jadi Untuk kebijakan satu tadi Yang tech amnesty Gitu ya Itu ada tarif 11% Itu untuk yang Aset ada di luar negeri 11% 11% itu aset di luar negeri Tapi untuk asetnya tadi 85 sampai 2015 ya Kita ngomong kondisi Satu dulu Oke Kebijakan satu Oke Kalau aset ada di luar negeri 11% Kita Disclose gitu Tapi kalau dibawa ke Indonesia Asetnya Atau asetnya sudah ada di Indonesia Itu dapat Turun lagi 8% Gitu Nah tapi Pemerintah ngasih lagi tawaran Ada diskon lagi 2% Dari 8 tadi Oke 6% Itu untuk apa nih Nah untuk aset-aset Yang Ayo ditanamkan di surat berharga negara Pengelolaan sumber daya alam Dan renewable energy Dapat diskon lagi Dapat diskon Jadi 6% Jadi 11 8 6 Untuk kebijakan satu Oke Nah kalau untuk kebijakan dua Lebih mahal dikit Gitu Jadi kalau kebijakan dua itu kan Aset 2016 Sampai dengan 2020 Belum dilaporkan Sekarang kita mau ikut PPS Tarifnya 18% Kalau asetnya ada di luar negeri Kemudian 14% Kalau asetnya Dibawa Dibawa ke Indonesia Atau sudah ada di Indonesia Kemudian dapat diskon 2% lagi 12% Kalau Tadi Dimasukkan ke surat berharga negara Pengelolaan sumber daya alam Atau renewable energy Nah jadi ini ada tarif-tarif Yang kita bisa pilih Jadi agak nyesel Dulu gak ikut ya Pak ya Dulu masih Sedikit sekali gitu loh Dibandingkan dengan angka yang sekarang Nah dulu murah banget 2% 3% Kemudian juga waktu itu kan Masih wait and see Masih melihat Gimana sih DGP terhadap wajib pajak Betul Ternyata memang eksekusinya Lumayan nih Karena sudah banyak SP2DK Itu seperti surat Yang disampaikan DGP untuk Mengklarifikasi Aset-aset Yang dimiliki Wajib pajak Dari data yang sudah Diterima DGP Jadi kamu udah siap Ikut PPS nih Kayaknya ya Dari tadi saya deg-degan Waktu Bapak udah jelasin Dari awal itu saya deg-degan Muluk bawahnya nih Pak Benefitnya apa sih Pak? Oke benefitnya Tadi kan saya bilang Mi Kalau misalkan Di Teg Amnesty Kalau misalkan kita Ikut Teg Amnesty Kita ditemukan Aset 1 miliar Kita harus bayar ke negara 900 juta Oke Oke Artinya kalau kita ikut PPS Artinya Yang 1 miliar tadi Kita PPS kan Jangan sampai Lebih duluan DGP yang menemukan Dibanding kita Ikut PPS Nah kalau kita ikut PPS 1 miliar tadi kan 11,86 kan Misalnya bentuknya rumah Ya berarti kita bayar 8% saja Kemudian Sanksi 200% nya Tidak perlu kita Khawatir Untung ya Pak ya Untung bandar Orang Jawa ya Nah kemudian Kalau untuk yang PPS 1 Kebijakan 1 tadi kan Kenaikan 200% nya Tidak perlu Kemudian Tarif Final PPS nya Juga jauh Lebih murah Dibandingkan tarif Sebenarnya Untuk orang pribadi 30 Badan 25% Gitu kan Ini Kalau PPS Kebijakan 1 kan Badan dan orang pribadi Bisa tuh Tarifnya 11% 8% 6% Itu Jauh dari separoknya lah Itu menguntungkan Dan sanksi 200% Kita bisa hindari Nah Kemudian Benefit untuk yang Kebijakan 2 Ini menarik ini Gitu ya Untuk Rekan AI ini ya Jadi Kalau misalkan ada aset 2016-2020 Belum kita Disclose Belum dikenakan pajak Pada saat Perolehannya Ditemukan oleh DJP Itu kan tinggal kita Hitung aja Kita misalkan ada Tabungan 1 miliar Belum kita Laporkan di SPT Belum dikenakan pajak Pada saat dapat 1 miliar Nah ketika Diperiksa Akan dikenakan Misalkan orang pribadi 30% Ditambah Sanksi Yang maksimum 24 bulan Itu kira-kira Kalau sekarang 2% Per bulan Tapi lebih kecil lah Ada tarifnya Lebih kecil Dibanding 2% Bisa Ya 45%an lah Dari 30% tadi Tapi kalau kita Ikut PPS Kebijakan 2 Kita tinggal Bayar 14% Saja Karena tabungannya Ada di Indonesia Kemudian Sanksinya Sudah tidak ada Dan tidak Dilakukan Atau diterbitkan Surat ketetapan Pajak Itu yang paling penting Nah surat ketetapan Pajak itu kan Produk hukum ya Melalui Pemeriksaan Jadi ya tidak Kecuali Kalau misalkan kita Sebagai Orang pribadi Pemotong Orang pribadi Pemungut PPN Itu masih bisa Diminta Karena itu kan Duitnya orang Itu masih bisa Diminta Eh bukan berarti Aku gak bisa Tetapin SKP ya Karena kamu ada Mungut PPN nih Ayo balikin dulu Ke negara Nah jadi kalau Kayak saya Karyawan begini Bukan pemotong 21 Bukan pemungut Ya saya akan Menarik ini Benefit yang harus Saya ambil Kalau ikut PPS Pak dari tadi Disebutin paling tidak Angka 1 miliar Apakah wajib pajak Yang punya harta segitu Atau di bawah itu Nah ini kriterianya Apa saja nih Pak Apakah semua wajib pajak Atau gimana nih Oke Emi Sebenarnya saya suka dengan Dengan 1 miliar Dibandingkan 100 Karena Saya itu suka banget Kita berdoa Supaya rekan-rekan ini Duitnya Minimal 1 miliar 1 miliar Sebenarnya Ini tuh memudahkan Itungan saja Gitu Untuk aset-aset yang Di PPS kan Tidak ada minimal Oke Sama seperti ketika Kita mengisi SPT Orang pribadi kita Aset kita Bentuknya Emas Gelang TV Handphone Perlu gak dimasukkan Gitu kan Nah sebenarnya dalam Petunjuk pengisian SPT Tidak ada minimum Aset yang harus Masuk Di dalam SPT Intinya adalah Aset itu Yang kita miliki Dan aset itu Memang Didapatkan dari Penghasilan yang sudah Dikenakan pajak Gitu Jadi kenapa 1 miliar Supaya rezekinya bagus Gitu aja Emi Nah Pak Lagi-lagi orang bertanya Gitu ya Kalau saya punya rumah satu Kemudian Dapat rumah dari Orang tua Atau sodara Wajib dicantumkan Tidak Atau ada Klausul yang berbeda nih Antara orang tua Sodara Atau dapat dari mana nih Beda gak sih Harus dicantumkan gak sih Emi Ini pertanyaan yang banyak Ditanyakan oleh Wajib pajak Indonesia Karena rumahnya banyak Karena dapat Penghasilan dari Hibah Penghasilan dari Waris Gitu ya Karena di undang-undang Pajak sendiri Undang-undang pajak Penghasilan Hibah Itu penghasilan Bukan objek pajak Tapi syaratnya Itu diterima Dari satu Deris keturunan lurus Ke atas dan ke bawah Jadi Hibahnya kita Dari orang tua Atau dari anak Menghibahkan ke kita Oh dari anak boleh Iya Ke atas dan ke bawah Oke Nah jadi dari penghasilannya Saja jenisnya Itu penghasilan Buat kita yang terima Hibah Tetapi bukan Penghasilan Kalau satu derajat lurus Ke atas dan ke bawah Oke Oke Kalau ke samping nih Itu menjadi penghasilan Dan objek pajak Artinya Kesampingnya dari mana aja Boleh ya Boleh Dari kakak Dari paman Dari orang Yang tidak kita kenal Pun nemu uang Itu juga penghasilan Dan objek pajak Gitu Nah kemudian yang menarik Adalah mengenai waris Jadi gini Apalagi seumuran saya ya Kalau kamu kan masih 17 nih Iya Tadi saya udah ngaku 20 loh Aduh Kalau seumuran saya Orang tua saya Sudah meninggal Kemudian Tidak memiliki NPWP Punya aset Dari bekerja Yang sudah Tidak didisclose Tidak dilaporkan Di SPT Bagaimana melapor NPWP aja tidak ada Anaknya aja Baru tahu Ada aset dimana-mana Setelah orang tuanya Gak ada gitu Kebetulan cuma satu rumah Yang dia tempat Di orang tua Ya puji dia juga sih Masih ada rumah Gitu Nah Ini yang menjadi Permasalahan Di Di Lapangan Artinya begini Saya dapat Waris dari orang tua Penghasilan buat saya Harusnya bukan Objek pajak Gitu kan Tetapi kemudian Orang tua Sudah melaporkan Belum di SPT NPWP aja Belum ada Nah gimana Gimana mau lapor Begitu Nah jadi disini Bu Sri Mulyani Pernah menyampaikan Apakah ini Boleh di PPS kan Boleh Artinya adalah Tidak dilarang Tapi kalau Tanya ke konsultan Apakah ini Objek PPS Ya kita lihat dulu Ini penghasilan Bukan objek pajak Kemudian yang Yang memberikan waris Sudah meninggal Gitu kan Nah jadi ini Menjadi Permasalahan Yang harus kita Telah benar-benar Dan tidak bisa Kita putuskan Kita ikut PPS Artinya kan kita Membayar 14% Dari uang Yang harusnya Bukan objek pajak Tetapi kita jadi Tenang Emi Setelah kita Biar 14% Tenang Tapi kita mengeluarkan Uang yang tidak seharusnya Gitu Biasanya orang Keberatannya disini Nah tapi Kalau misalkan Teman-teman merasa Ini bukan objek PPS Saya pembetulan saja Boleh juga Karena ini penghasilan Bukan objek pajak Tetapi teman-teman Harus punya energi Yang lebih Ketika nanti Akan ditanya di JP Kemudian benar gak Ini waris Benar gak ini Milik orang tua Benar gak sertifikatnya Memang dari orang tua Dari mana Nah Kalau kita punya energi Untuk itu Ya Bukan objek PPS Dan kita Tinggal Melakukan Pembetulan di SPT Berarti nanti Di Apa namanya SPT kita itu Ada kronologis Yang cukup panjang Gitu Kronologis Pada saat ditanya aja Oh ditanya aja Tetapi pada saat Mengisi SPT Hanya ada rumah Caranya Cara memperolehnya Dari waris Oke Gitu Jadi Lebih baik ini Rekan-rekan Untuk kasus-kasus Yang spesifik Seperti ini Ini Harus ditanyakan dulu Dengan orang yang Tau pajak Gitu Jangan Kita pokoknya Langsung ikut PPS Ya Kalau mau 14% Ya silahkan Gitu kan Kemudian saya Tidak mau ikut PPS Pembetulan saja Nah Ada gak Exposure yang lain Yang mungkin Masih bisa Dibuka 2016 2020 Jadi ini Harus disampaikan Kepada orang Yang Benar-benar Tahu Tentang pajak Indonesia Nah Sekarang Kebiasaan orang Itu Meningkat Tidak sih Pak Untuk mencari Tahu Ke orang Yang ahli Gitu ya Soal pajak ini Antusias orang Gimana sih Atau Diem-diem Baik Gitu Oke Kalau misalkan Teman-teman Sudah berbenturan Dengan pajak Kayaknya memang Harus ketemu Orang yang tahu pajak Karena pajak ini Efeknya adalah kantong Dompet Gitu ya Kalau misalkan Kita ternyata Ditetapkan surat Ketetapan pajak Itu uang dari kantong Akan keluar Nah Kalau Sudah masalah Uang keluar Langsung dari dompet kita Itu biasanya Langsung pengen Ketemu konsultan pajak Gitu Gitu ya Bawaannya Otomatis Jadi diperlukan pada saat Sudah benar-benar Terdesak Karena harus ekspert yang Memberikan informasi Pak Mau nanya nih Boleh tidak Wajib pajak Menyampaikan surat Pemberitahuan Pengungkapan harta SPPH Lebih dari sekali Oke Sebelum ke situ Saya mau jelasin Mengenai Jangka waktu Boleh gak Emi Boleh Supaya teman-teman ini Jadi paham Nah pendek tadi Pendek tadi Kemudian kan teman-teman juga Saya punya tabungan di Singapura Saya mau bawa ke Indonesia Saya mau Kan mau disuruh diskon juga nih Betul Oke Kita ngomong Time frame nya dulu ya Emi Sebelum Pertanyaan kamu Iya Oke Ditunggu 1 Januari Sampai dengan 30 Juni Tahun ini 2022 Untuk ikut PPS Nah kemudian tadi Itu kan diskon-diskon Tadi ada kan ya Iya Nah kalau dari luar negeri Mau dibawa ke Indonesia 14, 14, 12 Itu ditunggu Sampai 30 September 2022 30 September Jadi dari Juni Tadi kan ikut PPS Itu gak harus langsung masuk ke Indonesia duitnya Boleh diproses dulu Ditunggu sampai 30 September Oke Artinya pada saat kita ikut PPS Kita kan janji mau bawa ke Indonesia nih Sudah didiskus dulu Didiskus dulu Bayar tarif yang lebih murah Iya Tapi janji nih Paling lambat 30 September Sudah masuk ke Indonesia Oke Nah kemudian ada juga yang Gak masuk Gak cuma masuk ke Indonesia Karena saya mau dapat yang 6% misalkan Saya mau beli surat berharga Nah tapi surat berharga itu juga harus pasar perdana Emi Oh ada saratnya juga Ada saratnya Jadi surat berharga ditawarkan pemerintah Pak ya Dan di pasar perdana gak boleh saya beli yang Udah yang tahun 2020 lah Tapi itu dia gak boleh Jadi pasar perdana Nah kemudian Harus mantengin juga nih ya Kebetulan banyak yang ditawarkan Pemerintah nawarin surat berharga negara nih Untuk menampung Dana-dana PPS ini Gitu kan Oke Nah kemudian Ada tadi yang dia bilang Mau dibawa ke Indonesia Dan mau dapat diskon Dia berjalan Saya akan memasukkan ke surat berharga negara Gitu Nah itu juga ditunggu Ditunggu sampai dengan 30 September 2023 Sama Kalau tadi Nah Lebih panjang lagi Nah kalau dibawa ke Indonesia doang Itu sampai dengan 30 September 2022 Tapi kalau misalnya saya punya duit di Indonesia Kemudian di luar negeri Mau saya belikan surat berharga di Indonesia Itu ditunggu sampai tahun berikutnya September 30 September 2023 Oke Nah dari situ Ada namanya Holding period Emi Oke Nah holding periodnya 5 tahun Wow Nah jadi ketika kita putuskan Untuk masuk ke surat berharga negara Karena kita pengen dapat rate paling rendah Kita harus siap untuk tidak mengutak-utik Dana tersebut selama 5 tahun Oke Walaupun aturannya nanti bisa gak dipindah dari Misalkan surat berharga negara Kaya tempat lain Ada aturannya bisa dipindah Tapi tidak boleh sering Hanya Berapa kali Nah gitu Jadi ada aturannya Tapi yang perlu diperhatikan adalah Oke kita berusaha dapat rate paling rendah Tetapi pastikan dana tersebut Tidak akan di Konsumsi Di utak-utik Iya Oke Pertanyaan kamu tadi Emi Bolehkah Wajib pajak ini Melakukan PPS Melakukan PPS Yang pertama Kedua Ketiga gitu Nah jadi ada namanya SPPH tadi yang kamu sebutkan ya Surat pemberitahuan Pengungkapan harta Saya bulan Pemberitahuan pengungkapan hati Bukan ya Nah jadi Di bulan April Saya ikut Ini bulan apa ya Bulan Maret ya Saya ikut Kemudian kok saya nemu lagi Ada aset belum dimasukin Saya masukin Masukin SPPH yang kedua Masukin lagi SPPH yang ketiga Karena ada aset yang ketinggalan Itu boleh-boleh saja SPPH Satu Dua Tiga Empat Boleh Nah tetapi Emi Daripada kita ikut Satu Dua Tiga Empat Begitu kan Kalau kita putuskan ikut PPS Konsultasikan dulu Pastikan dulu Bahwa ini sudah benar Biar kita tidak berulang-ulang Walaupun sederhana ya Walaupun sederhana Proses PPS ini Tinggal ngisi Excel-nya saja Dimasukkan dalam laman DJP Nanti kita dapat surat keterangan Oke Nah kemudian kalau ternyata ada duit ketinggalan Kita masukin Ada rumah ketinggalan Kita masukin Bisa Tetapi Saran saya untuk Rekan-rekan Pastikan final dulu Baru teman-teman Ikut PPS Dan melaporkan Surat pemberitahuan Pengungkapan harta Pak Tadi kan Tadi ada jangka waktu Nah Seandainya Jangka waktu itu Ternyata kita lewati Gitu Gimana Pak Ada sanksi enggak Tadi kan 2022 2022 Sampai 2023 Gitu kan Tapi ternyata Pada At the end Itu belum Belum terwujud Gitu Ada kesan Oke Kan sebenarnya Ketika kita bilang Mau repatriasi Gitu kan Kan kita udah memanfaatkan Rate lebih murah tuh Dari 11 ke 8 Kemudian dia Lebih Lebih ini lagi nih Janji saya mau masukin SBN Sudah ditunggu juga Enggak masuk-masuk Nah artinya DJP akan Akan bisa Mengatakan gini Ya sudah Kamu voluntary aja Bayar kurangnya Gitu kan Artinya kan harusnya 11 Tapi dia mau Udah bayarnya yang 6 aja Gitu kan Bener kan tadi 11 dia bayarnya 6 Karena dia mau masukin Ternyata tidak dipenuhi Iya betul Nah dia secara voluntary boleh nambah Tapi gak jadi 11 Agak naik dikit Gitu ya Nah jadi kalau misalkan itu Bisa secara voluntary Kita membayar sendiri Atau kalau setelah kita diimbau Gak membetulkan Kita dapat Surat ketetapan pacak Bisa Emi Besarnya? Lebih gede dibandingkan Kalau kita voluntary Bayar sendiri Oke Nah jadi yang perlu diperhatikan adalah Kalau tadi 6% kita itu Dari luar negeri mau masuk SPN Kalau kita suka rela Gitu ya Itu kita cuma bayar 6% lagi nambah Oke Oke Tapi kalau dikeluarkan SKP oleh DJP Itu tambahannya 7,5% Nah jadi kalau dihitung-hitung Tambahannya ya? Tambahannya Tadi kan udah 6 tuh Kalau volume Nah kalau saya sendiri Lapor sendiri lagi 6% lagi 12 Padahal kalau dari awal Sudah gak pengen dibawa ke Indonesia Gak pengen ditanamkan Kan 11 Artinya ada Hukuman lagi gitu Tapi kalau kita sudah diimbau Tidak Mau membetulkan juga Bisa terbit Surat ketetapan pacak Rate-nya Ditambah 7,5 lagi Artinya 6 Tambah 7,5 tuh 13,5% Nah jadi Artinya Bapak-Ibu Rekan-rekan sekalian Kalau memang Kita komit Penuhi Kalau kita merasa Tidak bisa holding period 5 tahun Ya jangan ambil Yang dapat diskon 2% lagi Karena Ada Sanksi Yang Bapak-Ibu Harus bayar Dengan diterbitkan SKP Atau Bapak-Ibu Voluntari Menambah lagi Pak saya kepo nih Pak Iya Yang macam Gozali Banyak gak sih Pak Sekarang ini Atau Gozali doang Yang terungkap nih Yang banyak dikejar-kejar Perempuan-perempuan Untuk mendapatkan cintanya Oke Sekarang itu Jaman inovasi Kemudian juga Aset juga Berkembang Luar biasa Gozali kenapa Menjadi heboh Karena dia Selalu tampil Di sosial media Kemudian juga Menyatakan Dia mau bayar pajak Siapa sih Yang gak tau Penghasilan Gozali Semua tau Pernah suatu periode Banyak artis Pamer Rekening Nah Pamer mobil Pamer aset Sekarang udah gak ada Karena takut Nah jadi Kalau tadi nanya Banyak gak Seperti Gozali Sekarang ini Banyak sekali Orang yang Bisa menghasilkan Uang dengan Hanya tinggal Diam di rumah saja Gitu kan Nggak ngikutuyul Tapi ya NFT tadi ya Nah gitu Tetapi Ini Kembali lagi Kita Namanya penghasilan Adalah setiap Tambahan kemampuan Ekonomis Yang diterima Diperoleh Kita Membeli 10 Kita laku Jual 20 Penghasilannya 10 tadi Itu menjadi Penghasilan Dan objek pajak Nah Jadi disini Rekan-rekan Kalau ada penghasilan Yang belum dikenakan pajak Hati-hati Itu adalah Objek pajak Apalagi Kalau penghasilannya Dikonversi menjadi aset Nah asetnya aja Belum dikenakan pajak Udah beranak lagi Udah ada aset Inilah yang menjadi objek Tech Amnesty PPS Dan ini Tidak ada lagi Serial 3 4 Nggak ada Jadi Sekarang ini DGP sudah tahu Ayo kita Program pengungkapan Sukarela Oke Pak Windu Barangkali Ada pesan Untuk Rekan AE Akademi Untuk memanfaatkan Waktu yang singkat Tadi Mengikuti Program pengungkapan Sukarela Oke Rekan-rekan AE Akademi Untuk PPS ini Kebijakan 1 Kebijakan 2 Untuk teman-teman Yang merasa Bahwa Oh saya punya aset Belum saya laporkan Di SPT Gitu Kemudian saat Perolehannya Juga Saya tidak tahu Itu udah dikenakan Pacek atau belum Inilah menjadi objek PPS Gitu ya Kemudian Teman-teman Juga harus memastikan Bahwa PPS dan Pembetulan SPT Itu tidak bisa dilakukan Bersamaan Jadi kalau misalkan Kita mau Pembetulan SPT Saja karena Merasa asetnya Sudah dari gaji Ya kita Pembetulan Tidak bisa ikut PPS Tapi kalau kita Merasa asetnya Adalah dari Penghasilan yang Belum dikenakan Pajak Ya kita akan Ikut PPS Dan ambil Benefitnya Untuk PPS Tadi Sangat menarik Sekali Benefitnya Bahwa Rekan-rekan AE Akademi Akan ada Jaminan Tidak Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Gitu 2016 2020 Dapat tidur Tenang Gitu ya Kemudian 2021 ini Jangan Jangan Membuat Sesuatu Yang Salah Lagi Karena SPT Tahunan 2021 Masih ada Waktu Akhir Maret 2022 Untuk Dilaporkan Jadi Teman-teman Kemudian Kalau ada yang Bertanya Saya harus PPS dulu Atau SPT Tahunan Saya Masuk Dulu Sesuatu Yang berbeda Artinya Adalah Teman-teman PPS Ditunggu Sampai Dengan Juni SPT Ditunggu Sampai Akhir Bulan Ketiga Setelah Berakhirnya Tahun Pajak Artinya Kalau Tahun Pajak Januari Desember Seperti Kita Kewajiban Akhir Maret 2022 Lapor Nah Jadi Apakah Harus PPS Dulu Baru SPT Enggak SPT Jangan Terlambat Maret Harus Dilaporkan PPS Jangan Terlambat Sampai Dengan 30 Juni 2022 Karena Nanti Ketika Kita Ikut PPS Aset PPS Tadi Akan Kita Masukkan Dalam Daftar Aset Di Jadi Bukan Di SPT Tahun 2021 Aset PPS Nanti SPT Tahun 2022 Kita Masukkan Aset PPS Dengan Tahun Perolehan Sesuai Dengan Surat Keterangan Kita Ikut PPS Dari DJP Pak Windu Terima kasih Banyak Informasinya Meskipun Agak Deg-degan Tetapi Paling Tidak Pesannya Bisa Tidur Nyenyak Terima Terima Kasih Pak Windu Kita Mudah-mudahan Ketemu Pada Kesempatan Yang Lain Rekan AE Akademi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Windu Kalau Ingin Tidurnya Laporkanlah SPT Ikutilah Program Pengungkapan Sukarela Yang Sedang Digelar Saat Ini Ingat Waktunya Hanya 6 Bulan Saja Dari Januari Kemarin Kalau Curhat Jangan Di Sosial Media Apalagi Curhat Soal Harta Cari Orang Yang Tepat Seperti Pak Agus Windu Atmojo Supaya Mendapatkan Advice Bagaimana Untuk Bisa Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Dengan Tepat Saya Emi Kuswandari Mohon Diri Tepat ad Bagaimana oit Ke episode ��은 Tepat scriptures